Hai, ketemu lagi sama gue disini, hari ini gue mau cerita tentang macam ragam kue peranakan. Budaya peranakan Tionghoa Indonesia adalah budaya yang sangat kaya akan keaneka ragamannya, unik karena merupakan perpaduan antara budaya Tionghoa dengan budaya Nusantara, karena itulah disebut sebagai peranakan. Beratus-ratus tahun yang lalu, para perantau dari China datang ke Nusantara. Nah, setibanya di tempat yang baru, mereka ini kerap merindukan masakan khas dari kampung halaman, tapi untuk membuatnya mereka seringkali menemui kendala. Banyak bahan yang tidak terdapat di sini. Untuk menyiasatinya, mereka menggunakan bahan-bahan yang tersedia di Nusantara. Maka, jadilah menu-menu baru yang berasal dari budaya Tionghoa, tetapi dengan cita rasa masyarakat setempat. Salah satu contohnya adalah kue. Kue adalah kata dalam bahasa Hokkien yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kue khas peranakan Tionghoa atau biasa juga disebut dengan kue nyonya, adalah kudapan ringan yang berukuran kecil, manis, berwarna-warni meriah, dan biasanya berupa kue-kue basah. Seni membuat kue nyonya merupakan warisan budaya leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Seperti lazimnya budaya Tionghoa, setiap pembuatan warna dan bentuknya pasti memiliki makna tersendiri. Nah, apa aja sih contoh-contohnya? Yuk kita lihat satu persatu. Ini adalah Hong Kui Kau atau dalam bahasa Hokkien disebut Angku Kue. Kue ini berasal dari Fuchien atau Hokkien di China Selatan dan melakukan perjalanan panjang ke Asia Tenggara melalui jalur maritim, mengikuti para perantau dari China pada masa itu. Pada masa dinasti Shang yang berkuasa dari tahun 1600-146 sebelum masehi, kura-kura dianggap sebagai binatang yang melambangkan panjang umur serta keberuntungan. Binatang ini juga digunakan sebagai media untuk meramal. Karena alasan tersebut, pada zaman dahulu, kura-kura banyak digunakan oleh mereka yang memohon umur panjang dan keberuntungan sebagai persembahan bagi para dewa. Tapi karena mencari kura-kura hidup tidak gampang, maka dibuatlah alternatif lain sebagai pengganti, yaitu kue yang dibentuk menyerupai binatang tersebut. Maka terciptalah angku kue yang bentuknya menyerupai kura-kura sebagai simbol panjang umur. Sementara warna merahnya melambangkan kebahagiaan dan sukacita. Sejak itulah kue ini biasanya selalu tersaji pada saat sembahyang leluhur, tahun baru imlek, sembahyang terhadap para dewa atau perayaan lainnya. Manisnya rasa kue ini karena di dalamnya diisi oleh pasta kacang hijau diharapkan dapat membuat para dewa ataupun membicarakan hal yang baik-baik saja saat menyampaikan laporan tentang manusia kepada Yuhuang Tati, Kaisar Langit. Di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, kue ini juga terkenal sebagai salah satu dari kue-kue khas peranakan Tionghoa. Sebutannya selain angku kue adalah kue kumerah atau kue kura-kura merah. Ini dalam istilah Hokkien disebut huat kue atau dalam bahasa Mandarin fa kau. Kata fa dapat diartikan pula sebagai kemakmuran. Kemakmuran ini pun tergambar jelas pada bagian atas kue yang bentuknya mekar seperti bunga. Karena maknanya itulah fa kau biasa disajikan pada saat festival musim semi atau biasa disebut sebagai tahun baru imlek. Fa kau memang penganan asli China yang sangat terkenal di daerah utara dan selatan. Selain dihidangkan pada saat tahun baru imlek, sebagian rakyat di China membuat kue ini untuk dijadikan sesajian pada saat bersembahyang di kuil. Di sana mereka berdoa dan memohon supaya rejeki mereka bertambah naik dari tahun ke tahun dan beroleh kemakmuran. Di antara masyarakat peranakan Tionghoa di Indonesia, kue ini disebut sebagai kue mangkok. Biasa disajikan pada saat sembahyang leluhur dan juga tahun baru imlek. Warna yang digunakan pada saat itu biasanya merah yang melambangkan kemakmuran dan keberuntungan. Juga suka cita. Ya, tapi ada juga sih yang menggunakan kue mangkok warna merah muda pada saat sembahyang imlek. Tergantung yang sembahyangnya juga sih, jadi gak ada aturan yang baku. Dan ini adalah kue bulu kukus yang merupakan pengembangan dari kue mangkok itu sendiri. Ini namanya Chou Cengkau Kue Lapis. Kue nyonya yang terdiri dari sembilan lapisan kue. Kue lapis sering disajikan pada saat sembahyang leluhur atau juga tahun baru imlek karena memiliki makna yang baik. Warna merahnya melambangkan keberuntungan. Lapisan demi lapisannya melambangkan pengharapan agar seluruh keluarga selalu memperoleh rejeki yang berlapis-lapis di tahun yang baru. Bika Ambon adalah kue dengan cita rasa khas Melayu atau Nusantara. Dalam budaya Tionghoa, warna kuningnya melambangkan emas yang artinya kemakmuran. Dadar gulung adalah kue nyonya yang berasal dari Indonesia. Di Singapura dan Malaysia kue ini dikenal dengan sebutan kue dadar atau ketayak. Adonan kulitnya yang tipis merupakan pengembangan dari adonan makanan China lainnya seperti kulit pangsit atau kulit lumpia. Ada juga yang mengatakan makanan ini merupakan perpaduan dengan budaya kuliner dari Eropa yaitu pancake. Nian kau di Indonesia biasa disebut sebagai kue keranjang. Secara harfiah, kata ini berarti kue beras karena terbuat dari tepung beras ketan yang lengket. Pada mulanya, kue ini dibuat sebagai persembahan untuk Cao Chun atau Dewa Dapur yang diakini bersemayam di setiap rumah. Setiap tanggal 24 di bulan terakhir penanggalan China, Dewa Dapur akan naik ke langit dan membuat laporan tahunan untuk Yu Huang Tati atau Kaisar Langit. Nian kau juga bisa memiliki makna yang lain. Karakter kau kue mirip dengan kata kau yang artinya tinggi. Jadi bila diucapkan, artinya kedengaran seperti tahun tinggi. Sangat bagus dan pas sekali bila diucapkan pada saat pergantian tahun karena melambangkan pengharapan akan rejeki, posisi, dan penghidupan yang meningkat. Karena itulah kue ini biasa disajikan pada saat tahun baru Imlek. Pada saat sembah yang leluhur menjelang tahun baru Imlek, kue keranjang biasanya disusun dengan cara mengerucut ke atas. Cara ini melambangkan pengharapan agar memperoleh rejeki yang terus meningkat di tahun yang akan datang. Tapi ada pula yang mengartikannya sebagai penggambaran silsilah keluarga yang turun-temurun. Pengembangan dari kue keranjang adalah dodol. Contoh ya, dodol tanggerang yang panjang-panjang itu bila dipotong akan membentuk bulatan-bulatan kecil. Sama dengan kue keranjang yang juga berbentuk bulatan. Teksturnya sama-sama lengket, kenyal, dan rasanya manis. Semuanya itu melambangkan bentuk kekerabatan atau kekeluargaan itu sendiri. Sebuah persatuan yang harus dijaga keutuhan dan kekompakannya sebagai tanda bakti terhadap orang tua atau leluhur yang telah meninggal dunia. Kue talam, kue bugis, dan hun kue adalah contoh-contoh lain dari kue peranakan yang berasal dari Indonesia. Contoh lain sebenarnya juga masih banyak ya. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Silahkan ketik di kolom komentar ya. Sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau suka, jangan lupa like-nya ya. Shesie! selamat menikmati